Intro Beri kemuliaan bagi Allah kita Oh shalom semuanya Selamat pagi, terima kasih Pagi ini di akhir bulan April Saya dipercayakan untuk menyampaikan Filman Tuhan Saya gagal Dari Tuhan Yesus Begitu besar kasihnya Mengorbanannya Bahkan Yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita Pagi ini saya akan beri tema Kurba saya Hidup bersama Tuhan yang bangkit Hidup bersama Tuhan yang bangkit Kita kemarin merayakan Hari Jumat Agung Dan di hari Minggunya Kita rayakan kebangkitannya Dan biar Allah kebangkitan itu Ada dengan setiap pribadi kita Amin Kita buka bersama-sama Yohanes 20 Saya akan bacakan Dari ayat 19 Sampai yang ke 22 Yohanes 20 Ayat 19 Sampai yang ke 22 Demikianlah Firman Tuhan Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Ketika hari sudah malam Pada hari pertama Minggu itu Berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat Dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut Kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu Datanglah Yesus Dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian Dia menunjukkan tangannya Dan lambungnya Kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita Ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang Aku mengutus kamu Ayat 22 Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Hidup bersama Tuhan yang bangkit Kita bersyukur Kita menyembah Allah yang hidup Yesus yang kita sembah Yesus yang kita puja Itu bukan Allah yang mati Pernah mati Tapi di hari ketiga Dia bangkit Membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup Kalau kita menyembah Allah yang mati Semua yang kita akan lakukan Akan sia-sia Tapi kita bersyukur Kita punya Allah yang hidup Dan dia hidup Di setiap pribadi orang percaya Yang percaya katakan amin Jadi Allah yang luar biasa Turun ke dunia Dia meninggalkan Tata surga Dia menjadi manusia Untuk apa? Menyelamatkan manusia Umat yang dikasihnya Yang diciptakan serupa Segambar dengan dia Dan Tuhan Rela Mati di atas bukit Govolta Untuk menembus Segala dosa pelanggaran kita Untuk memulihkan Hubungan kita Dengan Bapak di surga Hingga pagi hari ini Kita bisa datang Untuk menyembah dia Itu adalah Kasih Karena anugerah Yang terbesar Yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Nah Dalam firman Tuhan Pagi ini Yang saya bacakan Ini dikisahkan Tuhan Yesus Menampakkan diri Kepada murid-muridnya Karena apa? Pada waktu itu Ketika Tuhan mati Ya Murid-muridnya itu Hilang harapan Murid-muridnya ketakutan Murid-muridnya khawatir Aduh Yang saya ikutin ini Orangnya yang Dah siap Bisa menanggungkan Mujijat Tapi ketika dia Ditangkap Kok dia diam saja Kok dia bisa Sampai mati Jujur Manusia Kalau melihat Sesuatu yang tidak dihadapkan Hatinya langsung Tawa Hatinya langsung Cip Takut Khawatir Itu yang dialami Murid-murid Tuhan Yesus Sampai Mereka Pintunya dikunci Karena takutnya Kalau orang Yahudi itu Datang Nangkap dia Bahkan Petrus yang Padinya Ditanya Tuhan Apakah engkau mengasihi Aki Petrus Dia jawab Tiga kali Tapi begitu Melihat anak kecil aja Dia tertaruh Tapi Yesus Bukanlah Yesus yang mati Yesus adalah Allah yang hidup Dia bangkit Dan ketika dia bangkit Ketika murid-muridnya ketakutan Di dalam ruangan yang terkunci Pintu-pintunya Dia hadir di tengah-tengah mereka Tuhan hadir Ini aku Sampai Muridnya yang Enggak percaya Thomas Tuhan Datang Ini aku Ini tanganku Begitu besar Kasihnya Tuhan Akan manusia Manusia sudah diselamatkan Sudah ditembus Dengan darah yang luar biasa Tapi ketika dia bangkit Mesti ada yang Enggak percaya Tapi Tuhan Tetap mengasihi Saya kagum Aduh Tuhan Engkau terlalu luar biasa Aku mengenal Engkau tidak salah Engkau satu-satunya Allah yang hidup Dan Engkau benar Tuhan yang berkuasa Atas alam semesta Atas semua Orang percaya Yesus hadir Di tengah-tengah Muridnya Karena Tuhan Ini Supaya apa Di dalam kehidupan kita Ini Hidup yang bersama Tuhan yang bangkit Tuhan Rindu Kita memiliki Empat hal Yang Tuhan Ajarkan Dibacaan di Yohanes 19-20 ini Tuhan ingin Di dalam kehidupan kita Ada paduan Setiap Kita untuk hidup Bersama dengan Dia Tuhan ingin Agar kita Poin yang pertama Tolong buka Poin pertama Hidup bersama Tuhan yang bangkit Tuhan rindu Di dalam kehidupan kita Di ayat 19 Ini saya baca ulang Ketika hari sudah malam Pada hari pertama Minggu itu Berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat Dengan pintu-pintu Yang terkunci Karena mereka takut Kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu Datanglah Yesus Dan berdiri Di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera Bagi kamu Jadi Kebangkitan Yesus Alah kita yang hidup itu Ia menghindari Kita hidup Di dalam Damai sejahteranya Karena apa Damai sejahtera yang Ia berikan itu Tidak sama Dengan Damai sejahtera yang Dunia beri Tidak sama Orang suka cari damai-dami Ke gunung tinggi-tinggi Ku cari damai Ke lembah curang Ku turun-turun-turun Ku cari damai Tetapi damai Aku dapatkan Jual Kejuali hanya Di dalam Yesus Tuhan Orang dunia bisa cari Kedamai Yang lewat kemana-kemana Tapi tidak seperti Damai yang diberikan Oleh Tuhan Karena damai yang diberikan Alah Tidak sama dengan dunia Damai yang Melampaui Segala akal Saya sering sekali Di komsel Di komsel Anak-anak saya Yang saya muridkan Saya bilang Apapun yang terjadi Ingat baik-baik Damai sejahtera itu Jangan sampai hilang Dari hatimu Jujur aja Dalam hidup Kadang kita lihat sesuatu Hal gak seperti apa Yang kita hadapkan Hati kita terus gimana Pertama kan Mulai gak enak Sekalau sudah gak enak Iblis berusaha untuk apa Curi damai yang Tuhan berikan Apa saya bilang Apapun masalah Mengingatkan Damai sejahtera Yang Tuhan tinggalkan Di hatimu Jangan tercuri Kita ketika kita Roh kudus tergol Roh kudus ingatkan Kita harus buru-buru ingat Kita semua Terus belajar Karena apa Kita hidup ini Tidak sendiri Kita hidup bersama Tuhan yang bangkit Yesus Yang memampukan kita Untuk melawan daging ini Kan daging ini kan Maunya yang enak Enak Gitu kan Padahal lelas penderitaan Lelas proses-proses Itu kita dibentuk Di asa Agar kita semakin Menjadi serupa Segambar dengan dia Tidak punya pengalaman Hati saya kayaknya gak enak Saya kelepasan Kendari Saya marah Ketika saya marah Roh kudus terlalu Ingatkan langsung Aduh Saya menyesal Saya jalan sendiri Tuhan Kenapa kelepasan Kenapa daging ini keluar Kita ngomong begitu Anak Tuhan aja Tuhan sudah Hatinya tersentuh Artinya apa Ini anakku Menyadari Kelemahannya Kan apa Tuhan tahu Keadaan manusia itu lemah Tapi Tuhan yang kuat Tuhan yang bekas saya Selalu menopang Dan ketika Roh kudus ingatkan Buru-buru respon Saya menyebabkan Tuhan saya salah Saya datang Minta ampun Tuhan Saya minta ampun Ambilan bersama Dan biar Dami itu tetap ada di Hati kita Selanjutnya Apapun masalah Pergumulan hidup Tidak boleh tergeser Dami secara Dari hati kita Ini Paulus Belajar dari Paulus Yang luar biasa Philippi 4 Ayat 4 Bersuka citalah Dalam Tuhan Sekali lagi Kukatakan Bersuka citalah Dalam Tuhan Paulus Menulis surat ini Ini bukan Waktu senang Tapi Paulus ketika Menuliskan surat ini Dia di dalam Penjara Dia menjadi Tawana Dia terbelengu Tapi Dasya Roh kebangkitan Yesus itu Yang menuntun dia Karena dia hidup bersama Dengan roh kebangkitan Pasuk Paulus Memberi pesan Yang luar biasa Jadi Hati Bisa sedih gak? Bisa Hati bisa kecelan gak? Bisa Hati bisa Takut kau hati? Bisa Tapi ingat baik-baik Philippi 4 Ayat 4 Bersuka citalah Di dalam Tuhan Sekali lagi Kukatakan Bersuka citalah Di dalam Tuhan Dan kalau Kalimat dua kali Ditekankan Berarti ada Sesuatu power Yang luar biasa Dan kalau kita Bisa melakukan Dalam ini Udah siap Penyataan Tuhan Dalam hidup kita Kalau tahun ini Tahun bersuka citalah Tahun bersuka citalah Bukan berarti Bukan berarti kita Sepanjang tahun ini Semua baik Semua baik Dan semua baik Justru Tahun bersuka citalah Inilah ada ujian Ketika kau tertekan Kekurangan Terhimpit Bahkan Engkau gak Diharapkan dengan seseorang Apakah bisa tetap bersuka citalah? Kalau kita bisa bersuka citalah Seperti Masul Paulus 24 ayat 4 Maka Tuhan kuasanya nyata Dalam hidup kita Selanjutnya Dami dan sejahteranya Di hadi kita Dapat memberi Kesaksian Bagi orang lain Ya Pisah perasul 16 Ayat 25 Ini ketika Mereka memuji Tuhan Waktu di penjara Bagaimana Rantai-rantai Itu bisa terbentuk Penjara bisa Keponcar Orang bisa melihat Oh dasar ya Ada kuasa ya Demikian juga Dalam hidup kita Ketika kita Ada pergumulan Ada tantangan Ketika kita Tamping bega Tidak sama seperti dunia Dunia bisa melihat Wow Dia luar biasa ya Oh bisa ya Oh rajin keben Lehe Oh dia rajin kegeja Pelayanan Tuhan dengar senang gak Oh pasti senang sekali Manusia yang dengar senang Apalagi Tuhan Jadi Kalau damai sejahtera Yang Tuhan tinggalkan Itu ada di hati kita Maka Kemanapun kita akan melangkah Kita menjadi Saksi Tuhan yang hidup Dan dunia bisa melihat Kita Beda dengan dunia Ingat baik-baik Tuhan itu mengasihi kita Sampai roh damai sejahtera itu Tuhan tinggalkan bagi kita Tuhan tahu Manusia itu Penuh dengan kekhawatiran Ketakutan Tapi Tuhan kan gak tinggalkan sendiri Tuhan ada bersama dengan kita Dan karena Tuhan tahu Hati kita yang sering terganggu Maka Udah ini loh Aku tinggalkan damai sejahtera Di dalam pekanan apapun Engkau bisa tetap Tenang Tetap bersuka cita Karena Engkau tidak sendirian Aku bersuka Yang kedua Hidup bersama Tuhan Yang bangkit Tuhan mengendaki Poin yang kedua Tolong monitor Poin yang kedua Disini Dikatakan Ia mengendaki kita hidup Dalam puasa kebangkitannya Ayat 20 Dan sesudah tangannya Dan lambungnya Dan sesudah Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya Dan lambungnya Kepada mereka Murid-murid itu Bersuka cita Ketika mereka Melihat Tuhan Tuhan itu Dah siat sekali Disini dikatakan Waktu Murid-murid melihat Tuhan Ya Tuhan tunjukkan Tangannya yang berubah Untuk membuktikan Kuasanya Yang akan menyertai kita Orang percaya Kalau kita percaya Penyertaan Tuhan Hidup kita Nggak akan ragu-ragu Hidup kita Nggak akan takut Hidup kita Nggak akan khawatir Dan hidup kita Nggak akan putus asa Takut ada Nggak? Ada Siapa yang Nggak pernah takut Tapi ada kuasa Kebangkitan Kristus yang menyertai kita Ketika kita takut Yes Tuhan Aku berjalan sendiri Engkau Immanuel yang menyertai Saya pernah takut Kenapa Saya takut Saya waktu itu Pergi ke Singapura Saya belum pernah Keluar negeri Cuma Karena saya pergi Dengan rombongan Kakak saya bilang Kalau keluar negeri Ingat baik-baik Saya pelupa orangnya Paspor KTP Surat-surat yang penting Selama dibawa Jangan ditinggal Oke Saya bilang gitu Kita jalan Bersama-sama Ketika kita ada teman Ada ini Yang mengerti gitu Kita jalan kan Biasa aja Senang gitu kan Nggak takut Tiba-tiba Kita bisa berpisah Jadi kejadian itu Waktu itu ada di Lampu Merah Di sana sangat rapi sekali Lalu lintasnya Jadi kalau manusia juga Ada gambarnya Kalau merah Manusia nggak boleh jalan Kalau gambar manusia merah Kalau hijau Boleh jalan Dan Kendaraan-kendaraan juga tertib Bagus Nah Waktu Lampunya Dampar manusia itu merah Kami berhenti Rombongan berhenti Ketika kami berhenti Saya paling depan Saya senang paling depan Kalau Depan itu Dekat-dekat Maaf yang di belakang Dekat-dekat juga ya Nah Saya di depan Ketika saya di depan Kenapa saya di depan Saya ingin tahu Kita pertama kali ke Singapura Sampai Singapura Seperti apa Saya ingin tahu Bagaimana ini Jadi saya selalu di depan Nah ketika saya di depan Tahu-tahu saya jalan Udah hijau Saya lihat kembar hijau Saya jalan Saya jalan Rombongan gak jalan Mesti berhenti Saya berhenti Di ujung Dia di ujung Saya lihat Kenapa dia hijau gak jalan Kenapa masih berhenti Di sana Saya lihat Ya udahlah Saya lihat Di situ kan banyak orang Gagang-gagang Saya lihat Di sini Asal di nombor mereka Ketika summoning Mereka semua itu Sudah gak ada Oh my God Tuhan Kemana mereka Saya sendiri Sampai saya belum diganti Kan gak bisa Saya gapek Nah Tuhan Gimana Tuhan Kenapa mereka gak ada Kenapa tadi waktu itu Jalan mereka gak jalan Jadi gak taunya Waktu saya jalan itu Ada kejadian Salah satu dari teman kami Itu Kilangan dompeng Sama surat-surat paspor Saya gak ngerti Jadi mereka Kilangan dua Yang satu Barang Yang satu Bahana yang cantik Saya dicari Saya jalan sendiri Saya takut Saya takut Ketika saya takut Tuhan Saya sendirian Dini ke orang Saya kan gak ngerti apa-apa Bahasa Inggris juga Bisanya cuma Yowes Tuhan Gimana ya Tuhan Saya bener Eh Aku kan punya Engkau Tuhan Aku gak sendirian Mulai saya Ketika kita bersama dengan Tuhan Kita bisa pedih Percaya diri Saya bilang Oh Tuhan Aku gak sendirian Engkau bisa Immanuel Kenapa aku takut Ibis Pagi kok Saya bilang Saya jalan Saya jalan Saya cari Tuhan beri aku kepekaan Saya cari toko Orangnya yang ramah Yang baik Tuhan beri aku kepekaan Tuhan kasih lagi Hikmat Hana kamu di ekspo aja Karena disana banyak orang Indonesia Nanti bisa ketemu juga sama teman Pasti ada yang dikenal Oh benar Tapi cara ngomongnya gimana Terus naik taksinya gimana Kan disana serba rapi Kita belum tahu pertama kali di Singapura Mana sendirian Taksi aja itu Antri burut Gak sama di kita ya Berikut Berikut Disana Ketika saya tanya Saya bilang Ci I'm sorry Saya disanya cuma bilang I'm sorry Ci I'm sorry Pertama saya tanya harga Tanya harga baju Saya kan gak bisa bahasa Inggris Terus Saya ambil kakuator kan Oh Terus dia kasih harga lagi di kakuator Terus dia sening Saya bilang Saya mau naik taksi Saya mau naik taksi 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 Oh iya Diunjukin Saya jalan sendiri Sampai akhirnya Tuhan Tuntut saya ke ekspo Dan ketika di ekspo Disitu saya ketemu dengan Teman-teman Ada monti Ada kristi Pas lagi ada di Singapura juga Nah kami ketemu Ketika kami ketemu Saya cari rombongan saya Nah ketika ketemu rombongan saya Saya baru tau Saya dicari sama mereka Dan mereka mencari Barang yang hilang Tompet itu Dan memang kalau berjalan bersama Dengan Tuhan Tuhan selalu tolong Tuhan selalu buka jalan Saya sudah ditemukan Saya tidak sendirian Ya kan Terus barang yang hilang ini Masalahnya ada paspor Nanti dia gak bisa pulang kan Ya kan Akhirnya apa Kita doa Berseru aja Mas Tuhan Terus kembali datang ke toko Yang lihat baju Pesan disana Bawa dompet kita Waktu masuk sini Eh waktu keluar Aku buka-buka Enggak ada Disinilah Nanti kalau ada yang Mulangin apa-apa Kembalikan Saya perlu paspor Berseru aja Renang percaya Renang percaya Keluarga 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 Perusahaan Pekerjaan Jangan Jangan Sekarang aku Aku mengutus Kamu Hidup bersama Tuhan yang Bampi Tuhan mengendaki Supaya kita Dimuridkan dan Memuridkan Di gereja Betelan ini Ini bukan gereja Yang ada Sel Tapi Gereja Betelan Adalah Gereja Komsel Nah di Komsel inilah Kita Jemaat Tuhan Yang dikasih Allah Dimuridkan Jadi Bapak Ibu Yang belum masuk Komsel Bisa masuk Komsel Dan kalau misalnya Ada Komsel yang Sudah gak terjangkau Tadinya dia buka Terus gak Apa Gak jalan lagi Selasa Bisa datang Di gereja Setiap selasa Ada komunitas sel Bisa datang Di gereja Ketemu dengan Jajaran-jajarannya Jadi Komsel Di GBI Betelan Ini pakai Komunitannya Prinsip 12 Cara Tuhan Yesus Maka Di tim Pengembala Itu ada Dibagi Jajaran-jajaran Ada jajarannya Pak Nata Yang dua Ada jajaran Pak Abed Ada jajaran Kak Norta Ada jajaran Mbah Hanat Nah Itu Kita diajar Setiap hari serasa Untuk memurita Tuhan mau Kita ini menjadi Penyampai kabar baik Memberitakan Injil Karena apa Karena itu Panggilan Setiap Umat Orang percaya Dan panggilan Setiap gereja Nah bagaimana Kita memberitakan Injil Kita gak ngerti Masuk Komsel Itu Pemuritan Di Pemuritan Komsel ini Ini Komsel kan Kecil Saya sering Bicara Inilah tempat Gereja Tuhan Tuhan Yesus Kita harus terus Pemuritan Dan ketika Kita dimuritkan Kita memuritkan Lagi Itulah Komsel Di GBIB Terakhir Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Yang belum masuk Komunitas Komsel Ayo Bergabung Bisa Dengan Pak Nata Pak Abed Bisa Dengan saya Tapi Belajar setia Dengan hal yang kecil Kalau dimuritkan Itu Jangan Pindah Pindah Kenapa Karena Kita ini kan Diajar Ibarat tanaman Kalau sudah Ditaruh Di pot A Udah Di atur Sampai Kau bertumbuh besar Kalau misalnya Ah Gak enak ini Kupo Eh kurang enak Ah Pindah Pot satunya Ih buku enak Di sini Ah tapi gak ada airnya Eh pindah lagi Ah gak tumbuh-tumbuh Lama-lama apa Kering Udah kering apa Dibuang Kadang bilang dibuang Udah dibuang Dibuang Di sini gak ada ya Jadi Jangan pindah-pindah Setia Ketika Dimuritkan Dan siapa setia Kadangnya Dalam komunitas sel itu Kita dibentuk Nah inilah kita diajar Dibentuk Supaya apa Ketika kita Menyampaikan firman Apa Kita pun mengaplikasikan Ketika kita Ada ketidak Gak cocokan Dengan teman Atau dengan pemimpin Gak pemimpin komsel Engkau sedang dilatih Untuk apa Untuk menjadi pribadi Yang sempurna Kan manusia Tadi saya bilang Maunya Enak-enak Yang enak-enak Bahkan Saudara sepupu kita Sampai ingin Menyintakan Lagu kan Yang apa Ya ya begitu-begitu Yang enak-enak Tapi Tuhan bilang Ikut aku Ikut Menderita bersama dengan aku Tapi Dibuang penderitaan Bersama dengan Tuhan Ada kekuatan Allah Dan ada Berkat Tuhan yang Rahsia Amin Jadi kalau dimuridkan Gak cocokin Gak apa-apa Cocok-cocokin aja Ya Cocok-cocokin Ya Kalau aduh Dia gak baik Ya baik aja terus Masa orang Dibaikin Dibaikin Lama-lama Dia marah Gita Udah lah Ya kan Kan kebaikan Kejahatan dikalahkan dengan Kebaikan Kasih senyum Kalau misalnya dia mesti Gak enak Senyum aja Senyum itu kan gak bayar Senyum itu anugerah Dari Tuhan Ya Jangan mukanya masang Nah itu belajar di Fonser Ya Fonser Makanya kita Perlu Dimuridkan Karena apa Tuhan mengendaki Supaya kita Menjadi Murid-muridnya Dan Ketika kita sudah menjadi Murid-murid Tuhan Kita dimuridkan Tuhan rindu kita Menyampaikan Kabay-bay Jadi sebelum kita Memberitakan Injil Kita harus dimuridkan Di pemuridkan sama Sebelum Kita pun Mengajak Harusnya Kita dimuridkan Baru kita ngajak Gak boleh Gak diajar Terus ngajar Kalau misalnya Waktunya gak bisa Ketemu guru Yang PKSnya gitu Bisa telepon Itu kita belajar Amin Karena Tuhan Mengendaki Supaya kita Menjadi Murid-murid Tuhan Yesus itu Luar biasa Mengasihi kita Dia mengajar Segala hal Yang Terutama adalah Mengajar Sikap hati kita Bagaimana kita Menangani masalah Bagaimana kita Mengenal seseorang Nah Di komsel inilah Kita bisa belajar Kita bisa mengenal Pribadi Oh si A begini ya Oh si B begini Karena semua manusia itu Beda-beda Gak sama Ketika kita mengenal Pribadi satu persatu Ketika Kita harus bersikap Bagaimana ya Dengan si A Kita harus bersikap Bagaimana dengan Si B Itu persiapan kita Untuk Melayani Menyampaikan Kabar baik Karena ketika Kita bertemu Dengan orang Semua orang Yang kita temui Itu gak sama Karena terlalu Beda-beda Ada yang mudah Dilayani Ada yang keras Bahkan waktu itu Waktu komsel Sudah dalam Ditungguin Sudah ditungguin Belum mandi Belum mandi Udah mandi Sudah gitu Kita mulai Jangan lucu Ya sebentar ya Rapi-rapi Baju Udah gitu keluar Udah keluar bilang Aku gak jadi komsel ya Gini gak Halo Manusia daging Tapi kan Tuhan Roh yang membangkitkan Yang memimpin kita Oh yaudah Gak apa-apa Nanti lain kali ya Tetap bersuka cita Amin Yang keempat Yang keempat Nah ini yang terakhir Yang keempat Yang keempat Ayat yang ke-22 Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Jadi Hidup bersama Tuhan Yang membangkikan Tuhan mengendali Supaya kita Dipenuhi Dan dituntun oleh Roh kudus Tuhan Yesus Mengembusi murid-muridnya Dan berkata Terimalah roh kudus Maka saya bilang tadi Kita gak sendirian Ada roh Allah Yang ada di dalam Hidup kita Dan Tuhan mau Kita ini Dipenuhi Setiap kita Saya percaya Ada roh Allah Cuman Kadarnya Beda-beda Harusnya Kita Tuhan Aku mau penuhi Aku menemukan Sering kita minta Macem-macem Ketika masalah kita Berat Ya Katanya Tuhan Buka jalan Tuhan Muji jatuh Tuhan Mintanya Satu-satunya Beruntung Biar masalahnya Beris Tapi Pernah gak Kita minta Roh kudus Memenuhi hidup kita Sampai Beseru Ada roh itu Yang memampukan kita Untuk Menghadapi tanggalan Makanya Raja Daud bilang Ketika dia jatuh Dalam dosa Biar Tuhan Jangan 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 kau ambil Ruh Dari Hanya Roh Allah Yang memampukan kita Untuk berjalan Di jalan-jalan Kebenarannya Kita hidup ini Perjalan kita Mesti banyak Ada Liku Kisah Mesti banyak Sekali Ada Suka Ada Tapi ketika Roh Tuhan Itu Menuntun kita Itu yang Memampukan kita Tadi ini Gak bisa Memaafkan Bisa Memaafkan Tadi Nihatnya Dung Tadi Bisa 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 Bukan Menafik Ini orang Belajar Beda Bagaimana Orang Menafik Kalau Orang Menafik Itu Dia gak Menyadari Kelemahannya Tapi Dia bisa Menafik Tuhan Tidak Suka Tapi ketika Kita Mau Belajar Tuhan Hatiku Kok Gini Tuhan Kuat Aku Bisa Senyum Saya Kalau Gak Suka Orang Guru Jelek Banget Karena Dulu Saya Tidak Mengenal Kristus Saya Bermegah Dalam Tuhan Saya Mengenal Tuhan Yang Luar Biasa Yang Membentuk Saya Kalau Gak Senang Itu Saya Buang Muka Jahat Kan Bisa Engga Jahat Banget Kan Itu Saya Lihat Mukanya Jahat Gak Suka Kalau Datang Rumah Saya Langsung Berbular Itu Saya Tapi Lewat Pribadi Kristus Orang Tuhan Yang Membagikan Yang Mengubah Saya Pernah Terlupa Dengan Satu Orang Saya Bilang Waktu Belum Mengenal Tuhan Sampai Mati Aku Gak Suka Sampai Mati Pun Aku Gak Melihat Semesimut Itu Terjadinya Tahun 86 Oh 86 Nah Itu Sampai Saya Ke gereja Di KB Betten Tahun 97 Kalau Namanya Kita Gak Suka Orang Kalau Kita Gak Ketemu Orangnya Semua Baik Apatah Sudah Tahunan Lupa Kan Ya Kan Tapi Ketika Orangnya Datang Atau Kita Ketemu Dimana Langsung Ingat Gak Langsung Itu Gak Halo Asik Itu Saya Sudah Bertahun Saya Kalau pulang Ke Semarang Misalnya rumah Dia Di situ Saya Gak Melihat Situ Lebih baik Saya Muter Sejauh Jauhnya Gak Gak Apa Jelek Bapet Ya Tapi Ketika Tuhan Teguh Saya Suatu Ibadah Waktu Itu Esther Karolina Alhamdulillah Siapa Siapa Disini Punya Kebencian Akar Kepahitan Rokudus Mau Obat Rokudus Mau Jawa Saya Enggak Lihat Orangnya Loh Kalau Orangnya Datang Ke Gereja Gitu Kan Wow Bisa Bisa Gitu Tapi Ketika Fiman Berbicara Tuhan Berbicara Langsung Rokudus Dilihat Oh Tuhan Ampuni Aku Aku Tuhan Aku Duduk Setia Di Gereja Di Disitu Tuhan Saya Duduk Waktu Gereja Di bawah Depan Yang Dekat Aku Ayat Di Gereja Bawah Waktu Tulu Tahun 97 Saya Tuhan Saya Tuhan Terus Tuhan Berbicara Bukankah Kasihku Udah Tak Taruh Di Hati Bukankah Aku Adalah Di Dalam Yaitu Roh Kudus Yang Memang Kamu Kamu Mereka Dalam Daging Oh Saya Nangis Saya Nangis Tuhan Ampuni Aku Saya Cuma Minta Tuhan Tuhan Buat Aku Tuhan Lembutkan Hakiku Tuhan Kalau Aku Tetemu Tuhan Aku Bisa Senyum Tuhan Saya Bisa Senyum Eh Bener Saya Pulang Semarang Roh Tuhan Bekerja Saya Ketemu Sama Orang Yang Bisa Sendiri Orang Yang Sendiri Helan Terus Ditambah Lagi Akhirnya Kita Bisa Cakap Bisa Ngomong Itu Karena Siapa Roh Kudus Yang Sanggup Mengubah Kalau Kita Benci Sama Orang Yang Rugi Siapa Diri Sendiri Itu Saya Alami Terimari Hidup Kita Terus Ditutup Oleh Kudus Saya Tidak Mengerti Pagi Ini Tuhan Bawa Di dalam Angka Kepahita Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Kepahita Respondi Karya Kudus Tuhan 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 Aku Tuhan Aku Aku Bisa Nampun Kasih Minta Tuhan Kita Sering Minta Macem Tapi Roh Tuhan Yang Super Power Harusnya Yang Kita Minta Karena Ketika Kita Minta Roh Itu Kuasanya Ngalir Dalam Hidup Kita Amin Roh Kudus Jatang Untuk Membantu Orang Percaya Menjalin Kehidupan Bersama Tuhan Ya Romal 8 Ayat 6 Jadi Roh Tuhan Itu Membantu Kita Menolong Kita Menghibur Kita Menguatkan Kita Makanya Nggak ada Di rumah Duka Itu Orang Kristen Kan Kalau yang lain Nggak Nyanyi Kalau Di rumah Duka Orang Kristen Bisa Nyanyi Dulu Waktu Saya Nggak Kenal Tuhan Saya Heran Orang Mati Nyanyi Kalau Saya Nggak Ngerti Tapi Tuhan Tuhan Allah Yang Dasyat Yang Tak Sembah Sekarang Jadi Roh itu Bisa Menuntun Kita Dan Roh Kudus Menuntun Kita Untuk Hidup Dalam Kebenaran Firman Tuhan Inilah Kebenaran Firman Tuhan Ada Di Alkitab Kita Bisa Melakukan Firman Kalau Roh Allah Itu Memenuhi Hidup Kita Kita Bisa Menjadi Pelaku Pelaku Firman Dan Biarlah Terus Minta Tuhan 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 Nanti Hari Kenaikan Kutarayakan Terus Nanti Ada Hari Pencuran Roh Kudus Sepuluh Hari Kerja Kita Kan Ada Datang Hadiri Minta Dengan Rindu Yang Haus Ketika 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 Minta Rindu Haus Tuhan Tuhan Akan Menuhi Duk Dengan Roh Yang Memangkukan Untuk Berjalan Di Jalan Jalan Tuhan Jemaat Yang Dikasih Tuhan Kita Hidup Bermegah Dan Bangga Di Dalam Tuhan Allah Kita Yesus Khusus Tuhan Kita Itu Tuhan Yang Bangkit Dan Itu Ada Di setiap Ribadi Kita Amin Sadari Ibu Ingat Biarah Pagi hari ini Firman Tuhan Yang saya Sampaikan Ini Ini Menjadi Rema Mari Kita Hidup Dalam Dami Sejahtera Hidup Dalam Kuasa Kebangkit Tanya Menjadi Murid Istus Memberitakan Kabar Baik Dan Hidup Dipenuhi Dengan Ruh Kudus Kita Tentukan Kepala Kita O Serang Kepala Terima kasih.